Dikecewain Tuhan tuh sebenernya gimana sih kok Rasa kecewa kita sama Tuhan Kok bisa kita, kita manusia pun Kecewa gitu sama Tuhan Kecewa itu apa sih? Kecewa itu kan sebenernya kita punya harapan Dan realita itu Ada gap Nah gap itu makin besar, harapannya segini Tapi realitanya segini, nah gap itulah Ditutupin dengan rasa kecewa Bukannya kita berkali-kali juga melihat Ada banyak kisah-kisah di Alkitab Dimana nabi-nabi atau orang-orang pun Kecewa sama Tuhan gitu Pada waktu kamu dan saya kecewa Dia bukan gini, kurang ajar nih ya Lu kecewa, lu berani kecewa sama gue Jadi pada waktu kita kecewa Kita gak bisa lihat jalan kita dengan jelas Percayalah hatinya Kekecewaan itu adalah part of our life Kita akan terjadi, kita akan sedih Kita akan terhempas oleh yang namanya pencobaan pergumulan Tetapi justru itulah momen Dimana Allah ingin tunjukkan kepada kita Bahwa dia tidak pernah tinggalkan engkau dan saya Emang ini episode dari Tuhan Teman-teman semua, warga Hello God Welcome to Hello God on Topic Hot Bareng gue Julius Dan hari ini teman-teman sekali lagi kita kedatangan pakar supranatural kita Teman tercinta yang sudah beribu-ribu kali Memberikan konten dan juga memberikan penjelasan-penjelasan Alkitabis teman-teman please welcome Pendeta Albert Kurniawan Halo, halo, halo Udah bukan kok Albert, pendeta Pendeta berjaket biru Pendeta berjaket biru Dari tadi tuh aku sebenernya udah mau lepas loh Apa kok jubah Jaman jaket ini Terus dia bilang pake aja, pake aja yaudah Ini adalah mantel superhero lu nih Si jaket biru legend ini teman-teman Kalau search nama Albert Kurniawan di Youtube Konten manapun Gak diendorsi Iya, gak diendorsi Rebok Rebok Dia akan pake jaket biru ini Kok apa kabar? Baik, baik Bahagia di Singapura Baik, baik So far so good So far so good ya Gue kemarin tuh inget-inget Berapa ya konten yang udah Ko Albert bahas bareng sama kita Udah berapa? Udah 10 lebih kok Sama KKKK Hah? Sama KKKK? Iya, udah dihitung 10 lebih Gila, legend bro Enggak lah legend apanya Dan hari ini Gak bisa ngalahin Andri Tunggal Beda-beda Lalu levelnya sama lah Bahkan lu lebih tinggi Pendeta bos Ngaco Ngaco, ngaco, ngaco Iya, pokoknya intinya gitu temen-temen Kalau temen-temen mau ketemu Ko Albert langsung Temen-temen bisa dateng ke Gerejaya Ko Albert di Di GKI Singapura Cuma masalahnya temen-temen harus ke Singapura dulu Kecuali anda yang nonton ini Sedang ada di Singapura Ke sosial media bisa Oh, ke sosial media bisa dong Albert Kurniawan 007 Masih aktif ya? Masih aktif Gue chat gak pernah di wals Gue chatnya di wals Btp pertemuan hari ini Konten hari ini Gue suka dan excited banget Iya Karena ini Seperti seakan-akan Rokudus tuh berbicara ke kita berdua Gue ceritain dikit ya Gue ceritain dikit Semalem temen-temen Baru semalem banget Kita Ko Albert tuh chat Jul Lagi di Jakarta nih Kalau mau syuting Bisa Terus gue cari dong Topik apa ya Kira-kira Eh tiba-tiba Muncullah satu topik Pengko bahas ini yuk Bilang Hah yakin bahas itu Lu tau Bahasan itu dari mana Gue juga lagi Belajar itu Gue bilang Wah itu bukti kok Rokudus berbicara gitu Emang pas-pasan Yes temen-temen Hari ini topik kita adalah Rasa kecewa Kecewa Rasa kecewa Pernah mengalami rasa kecewa? Pastilah Pastilah Itu pertanyaan bahasa basi Ini pertanyaan seriusnya Sama siapa? Sama Tuhan pernah Sama manusia pernah Pasti Dikecewain Tuhan ya Ini kita mau bahas Lebih dalam nih Tentang Dikecewain Tuhan tuh Sebenernya gimana sih Bukan Bukan dikecewain Tuhan ya Rasa kecewa kita Sama Tuhan Kok bisa kita Kita manusia pun Kecewa gitu Sama Tuhan Aku rasa Bagus ya Julius tadi Mengatakan tadi Sempat salah ngomong kan Dikecewakan Tuhan Terus enggak kita yang kecewa Ya betul Sebenernya gini Teman-teman Apa Tuhan itu Enggak pernah kecewain kita? Sebenernya ya Cuma kita itu Yang seringkali kecewa sama Tuhan Nah Sekarang kalau kita bahas dulu Kecewa itu apa sih? Kecewa itu kan sebenarnya Kita punya harapan Dan realita itu Ada gap Enggak ketemu ya Nah gap itu makin besar Maksudnya Harapannya segini Tapi realitanya segini Nah gap itulah Ditutupin dengan rasa kecewa Gitu Nah Kalau kecewa sama Tuhan Artinya kita sudah punya Asumsi tertentu tentang Tuhan Tetapi pada waktu menghadapi realita Loh kok enggak sama ya? Kok enggak sama dengan Apa yang aku duga Yang harusnya ini Baik Tapi kok aku yang terima Kok enggak baik? Oke Nah jadi kalau kita lihat ya Dua faktor Kenapa manusia itu bisa kecewa sama Tuhan Yang pertama Dia itu Meragukan akan Kasihnya Atau plannya Biasanya begitu Jadi ketika kita Enggak bisa lagi memahami Tuhan Dari sisinya dia Dari rencananya Nah kita gampang sekali kecewa Iya Nah yang kedua Adalah karena Definisi sebenarnya Kebaikan itu Salah Kebaikannya kita Itu salah Nah itu yang menyebabkan Akhirnya Ada missing disana Nah misalnya Contoh aku sering kali Pakai ayat ini ya Mintalah Maka kamu akan diberi Carilah Maka kamu akan diberi Oh iya Itu bukan ayat yang juga Kita sering denger gitu Yes terus abis itu Ayat 8 kan bilang Bahwa Tuhan pasti kasih kepada kita Eh sorry bukan ayat 8 Ayat selanjutnya Ayat 9 dan seterusnya Dibilang bahwa Tuhan pasti kasih kita Roti bukan batu Dan kasih kita ikan bukan ular Kan gitu Nah Itulah Sering kali Definisi kita tentang Roti sama ikan itu yang geliru Menurut aku ya Oke Karena gini Contoh lah Aku tanya sama dirimu Misalnya dirimu Kecopetan Iya Di dompet lu kan Semua ada kartu-kartu Terus kebetulan Kok baru ngambil uang Ngambil 1 juta Hilang Nah menurut lu itu Roti atau batu Itu batu Itu batu banget Maksudnya Maksudnya kalau isinya kartu doang Yaudah lah kan Kartu anggota jembat Gede aja Kita bisa print lagi Gitu kan Ada SIM Ada STNK Ada semuanya Itu batu kan Itu batu banget Kalau ada duitnya ya Oh gila parah banget Terus sekarang kalau misalnya Lu itu Waktu Chinese New Year Dapat angpau 20 juta Itu batu atau roti Mesti roti Roti banget Jadi artinya kan kita mendefinisikan gini Roti itu segala sesuatu yang enak buat saya Dan batu itu ada segala sesuatu yang enak buat saya Nah kalau kita punya definisi kayak gini Definisinya kayak gini nih Gimana kita menjelaskan kisah Yesus berdoa di Taman Gecemani Kita akan sulit Ya Bapak kalau boleh cawan ini lalu daripada aku Tetapi bukan gendaku Melainkan gendamu Bapak menuruti gak keinginan Yesus untuk lepas dari cawan Enggak Nah Bapak kasih batu atau roti Wah gue gak bisa jawab Nah sulit kan Gue takut nih jawab Karena Karena Kita akhirnya memahami Loh Bapak Tadi kan prinsipnya Tuhan kasih Roti Loh kok roti gak enak ya Iya Kok dia malah mati Disalib Nah disalib Nah jadi kita harus sebenarnya Kita merevisi Meredefinisi Istilah kebaikan Apa yang menurut kita baik Ternyata belum tentu bagi Tuhan itu baik Apa yang menurut kita baik Ternyata itu tidak baik Apa yang menurut kita tidak baik Ternyata itu adalah baik Jadi kita harus pada akhirnya Melihat batu dan roti Itu dari sisi Tuhan Nah Tuhan cuma janji satu sama kita Bahwa dia pasti kasih roti dan ikan Dia tidak akan pernah kasih kita batu Nah tetapi pada realitanya ketika kita menghadapi misalnya Wah kok aku kecelakaan ya Wah kok aku mengalami copet ya Wah kok aku dihack orang ya Kita merasa bahwa rangkaian itu semua adalah Wah Tuhan ini jahat banget Enggak Padahal Tuhan punya maksud Dan maksudnya dia selalu baik Dia tidak pernah Maksudnya lihat gini Wah Albert ini kayaknya keenakan hidupnya Gue cobain Gue sentil Gue ancurin Enggak pernah Hati Tuhan itu selalu baik Cuma kita yang seringkali tidak bisa menangkap Nah sekarang lo bayangkan Kalau misalnya Bapak katakan Oke lah Yaudah deh Kalau gitu aku bebaskan Yesus dengan cara Gak usah minum cawan murkah Hari ini kita gak ada Begitu Jadi pada waktu Yesus itu berdoa di Taman Getsemane Cawan ini lalu daripada aku Dan Tuhan tidak Bapak tidak menuruti itu Bapak justru mengeksekusi Kan kehendak Yesus ini sebenarnya dua ya Itu kan ada dua anak kalimat Kalau boleh cawan ini lalu daripada aku Tapi bukan kehendakku yang jadi Melainkan kehendakmu Jadi memang doa Yesus itu Sejalan dengan keinginan Bapak Tetapi yang dijalani oleh Yesus Adalah sebuah pekerjaan yang berat Cawan itu Tetapi Yesus melangkah di dalam Jalan salib itu Dengan satu kasih dan kesetiaan Sama Bapak Begitu Nah kita harus belajar untuk melihat Batu sama roti Itu dari sisinya Tuhan Nah itu akan membuat kita strong Gitu sih Itu kan kalau kita ngomongin Kayak kita lihat lah Kita tarik secara luas gitu kan Gambaran tentang rasa kecewa adalah Oh perspektif kita yang sebenarnya salah gitu Cuman kan kalau kita Tadi gue ada nangkep satu kalimat Yang sebenarnya cukup menarik dari lu gitu Tentang bagaimana Yang tadi gue sempat ngomong Tuhan gak ngecewain kita Kita yang kecewa sama Tuhan gitu Maksudku adalah Bukannya kita berkali-kali juga melihat Ada banyak kisah-kisah di Alkitab Dimana Nabi-nabi atau orang-orang pun Kecewa sama Tuhan gitu Seakan-akan tertulis Marah atau kecewa gitu Marah dan kecewa Apakah itu hal yang sama sebenarnya Misalkan yang gue ingat ya Tadi semalam Yunus gitu Misalkan Yunus kan kayak Loh kok lu Bukannya Niniwe harusnya lu binasain gitu Misalkan Tapi kan Niniwe kenapa lu tobatin gitu kan Kalau konteksnya teman-teman tahu Niniwe kan sebenarnya bangsa yang Jahat gitu kan Misalkan Loh kok Tuhan mau ngampunin Dan sebagainya gitu Tapi gini Sebelum kita menjustifikasi ke Yunus Kan kita seringkali langsung Kayaknya wah Yunus ini emang Nabi yang bajingan banget Tapi Oke lah Aku juga tidak menilai itu salah Memang dia kalau dibaca keseluruhan Memang Yunus itu kalau boleh sebut Nabi brengsek sih Oh gitu Tetapi let me show you Kenapa kok Sebelum kita memberikan judge itu Coba selami dulu perasaan dia Nah lu bayangin Bangsa Niniwe Itu kan Niniwe itu Ibu kotanya dari Asyur Iya Nah bangsa ini itu cukup unik Waktu mengalahkan musuhnya Ini minta maaf ya Teman-teman kalau mungkin Ya aku gak tahu nanti Kalau perlu disensor silahkan disensor Kalau ini karena Karena kata-kata ini Kayaknya sama Youtube Akan dolar kuning Atau bahkan di ban Bisa aja Youtube Jadi Musuh itu Dibiarin loh Bukan dibunuh abis itu Enggak dibiarin mati Sendiri Niniwe Niniwe Bagi Terus bangsanya sendiri nih Yang mengkhianati Niniwe Itu akan dikuliti Dari kepala sampai kaki Dan kulitnya itu Ditaruh di tembok Nah sekarang Sekarang gini Dengan kondisi seperti itu Wajarkah ketika Yunus tidak mau kesana Karena dia tahu Allah Yang dia sembah Ada Allah yang maha kasih Yunus ingin Niniwe dihancurkan Yunus ingin Niniwe itu Dikalahkan Dipunahkan bahkan Iya Sehingga dia tidak rela Pergi ke Niniwe Makanya dia kabur Yes Exactly Bukannya dia nakal Tapi dia gak suka aja Tapi memang kalau kita lihat Pada akhirnya Yunus ini kita sebut Sebagai hamba Tuhan yang Brengsek sih Hamba Tuhan yang brengsek Nabi yang tidak Mau taat sama Tuhan Sampai bahkan Di dalam KKR-nya dia Dia itu KKR cuma 5 kata Ini rekor sih Ini KKR tuh maksudnya Kebaktian kebangunan rohani Ini KKR Dia kan cuma bilang 6 dalam 40 hari Kota ini akan ditunggang Balikan Oh itu KKR KKR dia KKR dia 5 kata Itu dalam bahasa Ibrani 5 kata 120 ribu bertobat Lu sekarang hari ini Siapa pendeta yang bisa gitu Enggak Enggak ada Gue percaya Albert Kuniawan Bisa Enggak mungkin Aku pun perlu Bahasa 1 jam Oh iya 1 jam Benar-benar Tetapi itu pun Lu lihat Dalam kalimat KKR-nya Yunus Itu kata Allah Tidak ada Dosa apa yang dihukum Tidak ada Dia cuma ngomong Asal aja nyebut Asal aja ngomong Itu justru Memberikan satu Konfirmasi kepada kita Bahwa Pertobatan seseorang Itu bukan karena Usaha manusia Tuhan menunjukkan Kepada setiap kita Bahwa dari orang terburuk pun Aku sanggup Untuk mempertobatkan Satu kota 120 ribu orang Iya Nah Yunus tidak melihat itu Yunus tidak melihat Jadi Yunus kenapa lari Dari Dia tidak mau ke Nineveh Tapi dia ke Tarsis Nah pertanyaannya Kenapa ke Tarsis Oh iya Gue Ada 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 another city kan By the way Apa Tarsis itu Kalau aku ukur Secara kilometer Itu kurang lebih 4.000 kilometer Which is itu Adalah Spanyol Oh Nah kamu bayangin Itu Israel itu kan timur tengah Sementara dia Ke Apa Ke Nineveh Itu hanya jarak Berapa puluh kilometer Gitu Nah kenapa ke Tarsis Cacatan Dalam Yesaya 66 Ayat 19 Bahwa Tarsis itu adalah Satu kota Dimana Kota ini Tidak mengenal Allah Jadi dia itu Pergi ke sana Ke Kota Antabranta Kota yang tidak mengenal Allah Dan dia pikir Di sana Allah tidak akan menjangkau Dia Dan sebelum Dia sampai sana Ditangkap Sama ikan besar ya Ditangkap sama Tuhan Gitu Jadi Yunus sendiri Nah ini adalah faktor pertama Dari kekecewaan kan Yunus sendiri tidak bisa melihat Kebaikan Allah Gitu Dia tidak percaya pada Allah Yang baik itu Yang punya plan Yang terbaik Tapi dia merasa Pikiran dia Plan dia Ada yang terbaik Gitu Kabur ke Tarsis Nah makanya dia kabur Kabur ke Tarsis Itu sebenarnya Kalau kita pelajari Baik-baik ya Kitab Yunus Itu ternyata Yunus itu ada kitab Yang banyak sekali Kayak ironi yang terjadi Dia tidak pingin Bangsa Yang lain Non percaya ini Bertobat Eh Satu kapal bertobat Ya ya benar Gara-gara dia lari Satu kapal lah Yang tidak percaya Allah Yahweh Yang berdoa Sementara Yunus Pasal satu Tidak dikatakan Dia berdoa Ironis kan Ini ya nabi loh Ini bukan cuma orang Orang yang percaya Yahweh Dia nabi Dia tidak berdoa Dia tidur nyenyak Di lantai tiga kapal Lantai Baseman 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 tiga Lu bayangin teman-teman Lagi badai Kalau teman-teman naik pesawat Nek ke Singapura Misalkan Tiba-tiba badai Teman-teman tidur nyenyak Sampai Yunus kayak gitu Nah lu bayangin juga Cara Yunus Untuk solve the problem Dia bukan bertobat loh Dia katakan kepada orang-orang kapal Udah lu lemparin ke laut aja Ini laut akan rendah Artinya apa? Apakah Yunus percaya Tuhan akan tolong? Jawabannya enggak Lebih baik aku mati daripada bangsa itu selamat Lu ngerti? Maksudnya betapa egoisnya seorang Yunus Tapi di tengah keegoisan itu Tetap melihat Lu melihat ya Tetap Tuhan itu tolong Yunus Ayo gue tanya lu Tuhan hukum Yunus itu Apa hukuman Tuhan sama Yunus? Dimakan ikan Nah Itu banyak orang Yang berpikir begitu Aduh gue termaksud orang banyak Ketawa nih Gue akan semester itu Karena Di sekolah minggu Kita juga dibilang gitu Iya kan Yunus dimakan ikan besar Itu dimakan ikan besar Itu hukuman Padahal kalau lu baca pasal 2 Yunus ada di perut ikan Sebenarnya Kemungkinan loh ya Kemungkinan Yunus itu tidak bisa berenang Ataupun kalau bisa berenang Ini badannya kan gila Jadi dia sebenarnya Itu mengalami hukumannya Itu adalah dia tenggelam Dan bentuk pertolongan Tuhan Ada dimakan ikan Ikan itu Like bring him To Nineveh Oh Lu lihat gak Kalau misalnya ya Allah itu benci ya Kepada Nineveh Dan dia gak Gak mau kasih kesempatan Kepada Yunus Biarin aja Iya kan Tapi enggak Tuhan beranugerah Nah inilah luar biasanya Tuhan Pada waktu kamu dan saya kecewa Dia bukan gini Kurang ajar nih ya Lu kecewa Lu berani kecewa sama gue Iya Ya gue ajar aja lu Di Yunus pun Tuhan sempat ngomong Yang patut Engkau marah gitu Iya Layakkan engkau marah Berkali-kali Minimal paling tidak dua kali Pantaskah engkau marah Nah akhirnya Tuhan itu menunjukkan kasihnya kepada kita Dia itu menunjukkan Peristiwa salib Itu adalah peristiwa dimana Segala hal yang buruk itu diterima oleh Yesus Dan itu mewakil kita Dia itu dikecewakan oleh para murid Siapa yang bersama dengan dia Gak ada Yang paling dekat pun meninggalkan dia Yang paling diharapkan Yang dikatakan batu karang yang kokoh Malah justru mengutuk Dan bersumpah gak pernah kenal Yesus Iya Jadi Lambang salib adalah lambang bagaimana kekecewaan Itu ditanggung semua oleh Yesus Dan Yesus menjalannya dengan kesetiaan dan kasih Hanya untuk memuaskan Dan menyenangkan hati Bapak Which is apa yang dia lakukan Itu betul-betul luar biasa Yang mengingatkan kepada kita Supaya engkau tidak kecewa Dia tunjukkan kasihnya di atas kayu salib Aku mati buat kamu Tapi bukan dari situ Gue juga bisa bilang gitu Tuhan udah mati Tuhan udah sayang kita Tapi gue tetep mengalami ini Gue kecewa lah sama Tuhan Bukannya dia udah mati dan sebagainya Tapi kok gue masih Misalkan gitu ya Gue masih Gak mengalami kasih dan sebagainya gitu Karena gini loh Kita menganggap kasihnya itu Pada definisi tertentu Ya itu ya Seperti tadi gue bilang Definisi kebaikan kita apa dulu Apa yang seharusnya Yang seharusnya adalah Apapun yang terjadi dalam hidup kita Itu Allah bersama dengan kita Sehingga kita tidak bisa mengatakan Bahwa Allah itu jahat Bagaimana dia menemani kita Di dalam kondisi apapun Disanalah penyertaan dia Hadir dan nyata Harusnya kita tidak perlu kecewa Karena apapun Tuhan pakai Itu untuk membawa kita Serupa dengan dia Nah sometimes Tuhan izinkan Yang paling kita cintai Diambil sama dia Which is itu bisa jadi Berhala kita Tujuan dia satu Yang dia kerjakan dalam hidup kita Bukan membuat kita tambah kaya Bukan membuat kita hidup lancar Bukan membuat kita bebas Dari hambatan Tidak Tapi tujuan Allah Menyelamatkan kita Mengubah kita Serupa dengan dia Dan dia membantu kita Untuk mencopot Apa yang menjadi hambatan itu Jadi kalau misalnya Bagi aku Berhala aku adalah uang Tuhan izinkan aku mengalami bangkrut Enak gak? Enggak enak Pasti gak enak Pasti gak enak Tapi Tuhan ingin menunjukkan Kepada setiap kita Bahwa aku itu Mengasihimu Aku tidak mau Engkau diikat Sama berhala itu Karena engkau adalah milikku Jadi kita selalu Lihatnya Dari perspektif Allah Allah tidak pernah jahat Sama kita Allah tidak pernah jahat Sama kita Aku percaya janji Jadi makanya ada lagu kan Lagu yang bilang Saat ku tak melihat jalanmu Saat ku tak mengerti rencana Namun tetap ku pegang janjimu Jadi pada waktu kita kecewa Kita gak bisa lihat jalan kita Dengan jelas Percayalah hatinya Hatinya sudah ditunjukkan kepada kita Dengan kematian dia di atas kawis saling Untuk menjadikan kita semakin serupa Semakin mengasihi Oh wow Jadi lambang Kasih dia yang terbesar Sudah ditunjukkan lewat Kayu saling Dan ketakutan kita Yang paling besar Yaitu kematian Sudah dibereskan Yesus di kubur yang kosong Jadi artinya Apalagi yang engkau takuti Kalau ketakutan terbesar Itu sudah dicopot Artinya Apa yang terjadi Sisanya Di dalam hidup kita Tuhan izinkan Untuk maksud baik kita Bukan untuk kita merasa Loh kok kayak Kok Tuhan Maunya Tuhan Amal yang gue butuh Atau mau tuh gak selaras gitu Iya Begitu Iya Wow Gue jadi keinget satu lagu Tadi lu keinget satu lagu Waktu Tuhan Pasti Satu lagi Satu lagi Tuhan tak pernah janji Lagi selalu biru kan Hidup manusia itu Itu dibagi dua periode Aku wakili dengan Masmur 23 Ada periode Padang rumput Ada periode Lembah kekeraman Yang mana kita semua manusia Yang alami kok Gak mungkin kita ada terus Di padang rumput Anyway Padang rumput yang dimaksud itu Bukan kita jangan bayangin Kayak di New Zealand Yang hijau semua Ya enggak Enggak kayak gitu sih Kalau di Israel itu Rumputnya itu ya kuning-kuning Jujur Gue bayanginnya Bener-bener hijau Terus ada angin sepoi-sepoi Kayak di TV-TV Gue gak bohong Karena topografi di Israel itu Pegunungan gak kayak gitu kan Gak kayak gitu Jadi modelnya ya Setengah-setengah kayak Ada desertnya Terus ada juga Misalnya Ya modelnya kayak kuning-kuning Gitu loh rumputnya Tapi itu yang dimaksud dengan Maksudnya Daud itu Padang berumput hijau Nah tapi lu perhatikan ya Daud itu adalah Raja terbesar Israel kan Raja yang berhasil Menaklukkan Israel Maksudnya Israel itu Ada di tangan dia itu aman Dari utara sampai selatan aman Sekelilingnya jadi Kawan Dari kawan jadi Dari lawan jadi kawan Semuanya Sampai bahkan Jamannya Salomo Gak perlu lakukan apa-apa Aku sudah settle down Your enemy Jadi kamu tinggal Kembangkan aja Negeri Israel That's it Tetapi Daud sadar Bahwa hidup dia Baik dia dari Padang berumput hijau Ataupun lembaga kekelaman Allah hadir di sana Nulihat segala keberhasilan Daud Daud pikir Itu dari Tuhan Ia membimbing aku Ia membawaku Ia menyegarkan Daud gak ngomong Eh ini kehebatanku Ini kesuksesanku Enggak Tapi dia lihat itu Semua perbuatan Tuhan Tapi menariknya Pada waktu dia ngomong Lembaga kekelaman Kata ganti orangnya berubah Kalau kamu lihat Ayat 2 sama 3 Di sana Ia membaringkan Ia membawaku Ia menuntunku Iya Tapi begitu Sampai lembaga kekelaman Jadi engkau Sekalipun aku berada Dalam lembaga kekelaman Aku tidak takut bayah Sebab Bukan iya Engkau besertaku Bukan gadanya Dan tongkatnya Tapi gadamu Dan tongkatmu Itulah yang menghibur aku Nah gada dan tongkat Tuhan Tidak muncul di Pandang rumput hijau Tapi di dalam lembaga kekelaman Gadanya Dan tongkatnya Ditunjukkan dengan sangat jelas Artinya gini loh Kekecewaan itu adalah Part of our life Kita akan terjadi Kita akan sedih Kita akan terhempas Oleh yang namanya Pencobaan pergumulan Tetapi justru Itulah momen Dimana Allah Ingin tunjukkan kepada kita Bahwa dia tidak pernah tinggalkan Engkau dan saya Mind blowing kan Tuhan itu Luar biasa gitu Mind blowing sekali Kita yang sering kali Pada akhirnya Tidak sadar Bahwa Allah itu baik Wow Gue berasa Bercakapan barusan Ada keliatan gitu Perbedaan antara orang Yang tidak belajar Alkitab Akan orang yang sudah Sangat ekspert Enggak lah Belajar juga Enggak maksud gue Masmur 23 itu Satu perikop itu Itu sesuatu yang Semua orang Kristen itu Kebanyakan Tau Tapi Tapi gak kepikir Tapi gak kepikir Tapi Gue gak bohong kok Gue gak bohong Semalem banget teman-teman Gue baru baca Satu kitab Yunus Lu baru-barusan mengatakan Kitab Yunus itu ada ide-ide Yang gue gak liat semalem Walau gue bacanya udah serius banget Gue syuk banget Bener kan Gue baca Yunus cuma 4 pasal teman-teman Makanya Buka Alkitab teman-teman Abis video ini Baca tuh Yunus Sampai habis Temukanlah sesuatu yang Teman-teman gak temuin gitu Gue akan ketemu Dan kok bertemu Gitu baru-barusan tadi Terus Masmur 23 Semalem gue juga baca Gue gak bohong kok Gue bisa sebutin Masmur 22 Itu tentang Alahku-alahku Kenapa engkau meninggalkan aku kan Gila Gue baru semalem Dodoe bahas Emang ini episode dari Tuhan Tapi pertanyaan gue Selanjutnya adalah Tapi bukannya kita butuh Iman yang sangat gede kok Iman yang bener-bener Kepada Tuhan Buat Kita tahu Kita gak kecewa nih Sama Tuhan gitu Buat kita tahu Oh enggak-enggak Rencana Tuhan belum kelar nih Masih ada Tapi kan seakan-akan Kita udah gak liat Jalannya lagi gitu Iya gak sih Aku Ini bukan kata-kata dari aku Aku pinjem dari orang lain Tepatnya pendeta Bikman Sirait yang almarhum Dia udah pinjemin Iya Dia bilang begini Iman Cukup sebesar Biji sesawi itu Sanggup memindahkan gunung Cukup sebesar Biji sesawi Nah terkadang kita kan berpikir ya Kalau aku mengalami sesuatu Kita perlu beriman lebih besar Sama Tuhan Supaya kita mendapatkan Nah Iman besar satu aspek Tapi menurut aku Lebih penting iman benar Daripada iman besar Iman yang besar Bisa memindahkan gunung Ini kata Pak Bikman Tetapi iman yang benar Tetap percaya sekalipun gunungnya tetap Jadi artinya gini loh Bukan problemnya pada iman yang besar Tetapi kita perlu iman yang benar Karena iman yang benar itu Kita itu on the track Kita tetap bisa melihat Tuhan Sekalipun dia tidak kelihatan Kita tetap merasakan tuntunannya Sekalipun kita Apa yang ada di depan Gak jelas Gitu Jadi Tuhan tuntun kita itu step by step Tuhan mengajak Kalau kita lihat dalam sejarah Umat Israel ya Tuhan itu gak pernah langsung Eh Abraham Nih gue jelasin Jebret Lu dari umur 75 ikut gue Abis itu gue akan tunjukkan Nanti lu umur 100 Udah pasti lu akan punya isak Ditunjukin? Enggak Enggak Tapi Tuhan berjanji sama dia Aku pasti akan jadikan kamu bangsa yang besar Aku pasti Nah tetapi pertanyaannya Kapan itu tergenapi? Kita gak tau Tetapi Allah pasti berjanji Dan dia pasti akan tepati Dia pasti akan tepati Hanya kita manusia ini Sering kali ragu Di tengah jalan dia ragu Terus istrinya mungkin Eh ham-ham Masa katanya kita Ya kalau ini aku Dialog imanjinatif ya 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 Sarah pasti ngomong ham-ham Kita kan punya pembantu Anyway Zaman itu ya gak apa-apa Iya Tapi karena dia menempuh Dengan cara dia sendiri Dia pikir itu adalah dari Tuhan Aku yakin kok Pada waktu Hagar hamil Pasti mungkin Perasaan dari Abraham apa? Wah ini dari Tuhan Ini dari Tuhan Tapi anyway Tuhan kasih konfirmasi lagi No Dari Sarah Dari ketidakmungkinan aku akan melahirkan anak itu Akhirnya masalah kan Agar Agar Apa ya istilahnya Kayaknya jadi songong Iya Gue punya anak lu gak punya Masa pembantu lebih Harkatnya lebih tinggi daripada Tuhan rumah majikan Nah Akhirnya apa yang terjadi? Malah Sarah Juga memerintahkan ke Abraham Usir Usir Nah usirnya itu kan nanti pada waktu si Si Isaac sudah lahir Iya Karena Ismail Gangguin Nah diusir Lah sebenarnya kalau ditanya Kalau hari itu Abraham percaya Terus sama janji Tuhan Gak ada ceritanya Ismail kan Iya kan? Iya Tapi ini akhirnya Tuhan mengizinkan Itu terjadi Nah sekarang pertanyaannya Kita masih Masika Gak percaya sama dia Buktinya banyak Di dalam Alkitab Bagaimana manusia mencoba Menyelesaikan masalahnya Dengan cara dia sendiri Akhirnya berantakan Chaos Mas Tapi Tuhan yang beresin Dan puncaknya Seluruh tokoh perjanjian lama itu gagal Puncaknya di Yesus kan Aku mau tunjukkan kepada kamu semua Aku sayang kalian Aku sayang kamu Yaitu dengan cara Aku mati Aku menunjukkan bahwa Kekecewaan itu Melampaui Kasihku kepada kamu Gak apa-apa aku dikecewai Tetapi yang penting Engkau mendapatkan Tuhan itu rela jadi miskin Supaya kita kaya Tuhan itu rela terluka Supaya kita tidak terluka Dia yang ambil Kekecewaan itu Penderitaan itu Dia pasang di badan dia Supaya kita bisa bebas The very real definition of love Yes Pengorbanan Tuhan Kasihnya untuk kita Tapi gimana kok Gimana cara kita punya iman yang benar Iman yang kecil Gimana gitu Baca Alkitab Baca firman Tuhan Baca Alkitab Kita perlu renungkan Di dalam aspek itu Dan Temukanlah bagaimana Apa ya Kisah Yesus Atau kisah Injil Di dalam Alkitab Yang kita baca Gitu Jadi kalau kita baca PL Coba kita Soroti dari kacamata PB Melihat bagaimana Terang Injil Itu berbicara disana Gitu Agak panjang Agak panjang Dan itu aku masih belajar Kita masih belajar Kita masih belajar bareng lah Cuman kalau Yunus aja bisa dibaca Kurang dari satu jam Teman-teman Kalau gak Yunus Apa ya Gue kemarin Obaja ya Kalau gak salah Cuma satu Satu pasal Filipi cuma empat Gitu Ya Step by step Lovie Leemon malah satu pasal Lovie Leemon satu pasal Paling pendek Lebih pendek dari Obaja Lebih pendek dari Obaja Gue baru tau Maksudnya start there Kita mulai baca Alkitab Gak harus dari kejadian Bener atau gak Gak harus ya Kadang orang Kristen itu gini loh Aku dulu waktu Masih remaja pun Memulai baca Alkitab Dari kitab kejadian Makanya Kitab kejadian adalah Kitab yang paling sering Dibaca orang Kristen Karena orang yang komitmen Baca dari kejadian Dan meninggalnya dimana Meninggalnya di Imamat kan Kalaupun Imamat sudah lewat Ada juga Kuburan berikutnya Bilangan 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 angka-angka pula kan Kenapa cobaan itu Tidak habis-habis kan gitu Terus ada ulangan terakhir Nah celakanya tahun itu gugur Tahun depan kita mulai dari Kejadian lagi Terus gugurnya sama lagi gitu loh Cuma beda satu pasal lebih banyak gitu Nah akhirnya aku Berancak makin dewasa Belajar Alkitab Aku menemukan Loh kalau kita itu Gak bisa berhasil Kita mau Menyelesaikan Alkitab Dalam waktu misalnya Satu tahun Ya Tapi kita gagal Dengan cara itu Ubahlah caranya Nah aku sih menawarkan Aku biasanya ngajarin Ke jemaat itu Kita bisa Pokoknya satu hari Baca empat pasal Satu hari Baca empat pasal Habis itu Kamu bisa bagi Misalnya perjanjian lama Aku biasa mulainya bisa Tiga track Jadi Kalau Alkitab kita yang ada Masuk-masuk itu ya Bukan pakai HP loh ya Teman-teman ya Alkitab fisik Saya ngomong Alkitab fisik Itu yang masuk-masuk itu ya Dekok-dekok Apa sih Dia masuk ke dalam Itu dari kejadian Sampai Ayub Lalu Masmur sampai Malayaki Dan Matius sampai Wahyu Kan gitu Nah kita bisa mulai Tiga track Ya terserah Kamu tinggal baca Empat pasal sehari Oh matis dua pasal Kejadian satu pasal Masmur satu pasal Emonggo Kamu bisa baca itu Setiap hari Dalam waktu sepuluh bulan Akan selesai Aku sarankan Teman-teman yang belum Pernah baca Alkitab Sampai selesai Bacalah minimal Satu kali Lakukan dengan cara itu Tapi setelah itu Setelah itu Ubah bacanya Upgrade Bacanya bukan Aku baginya gini Baca wide Sama baca deep Setelah itu Bacalah deep Setelah kamu wide Kamu sudah tahu Benang merah Dari kejadian sampai Wahyu Bacalah deep Jangan lagi Kejar target Ada satu rekanku Yang bilang Kalau kita bacanya Satu hari Empat pasal Kali ini Kalau mau baca deep Di balik Bacanya satu Pasal Empat kali Oh Begitu Nah kalau sekarang ini Yang aku lakukan adalah Aku Membacanya itu Perperikol Supaya lebih dalam Lebih dalam Lebih dalam dan Lebih mengerti Gitu Ya mari kita sama-sama Memulai hari ini Dengan membaca Alkitab Ya teman-teman Yes Kamu kalau mau kenal Tuhan Kalau kamu sudah baca Alkitab Kamu beneran Merasa bahwa Aman menjalani hidup ini Jadi kamu gak khawatir Karena kamu tahu Kamu berjalan dengan siapa Kalau tangan Tuhan itu kuat Dia maha kuasa Dia maha kasih Dan dia maha tahu Ini kan kombinasi yang luar biasa Maha tahu Maha kuasa Maha kasih Maka kita akan aman Dalam tangan dia Apa yang dia tidak tahu Dia tahu semua Apa yang dia tidak bisa Dia bisa lakukan Apa yang dia lakukan Selalu dilandasi oleh kasih Yes Tiga ini Akan memprotek kita kan Balik lagi disitu nanti Rasa kecewa itu Gak akan punya ruang lagi Yes Yes Rasa kecewa itu hilang Rasa kecewa sama Tuhan itu Akan hilang Karena kamu tahu Kamu berjalan dengan siapa Bukan berarti aku bilang Gak Oh rasa kecewa itu Akan hilang Berarti kita gak ngalami masalah Loh kita ngalami masalah Tapi kita akan melihatnya Dengan sudut pandai yang berbeda Kita gak lagi lihat bahwa Wah Tuhan kok jahat ya Kenapa ya Tuhan kok Kasih aku gini dan gitu ya Enggak Tuhan izinkan itu Untuk membentuk kita Nah somehow kan kita Waktu ngalami hal-hal buruk Kan kita tanya kenapa Nah kalau Tuhan gak jawab Kenapanya Ya ganti pertanyaannya jadi apa Apa yang Tuhan mau Ajak saya belajar Dari hal itu Karena belum tentu kok Apa yang kita alami Kita tahu kenapa Somehow kita perlu jalan Sampai Z Kita baru nengok ke belakang Ah sampai Wah itu adalah baik Gitu kan Oh iya gitu ya Iya Gue jadi keinget satu cerita hidup gue Ini sesaat ya teman-teman Dulu gue juga sering mempertanyakan gitu Kok gue dimusuhin Jadi ada jaman-jaman gue dibusuhin Teman-teman gue Karena seribu lain hal Bukan satu dua hal Seribu lain hal Pokoknya dibusuhin kan Gue sering nanya Kenapa sih kok Teman-teman gue gak ada yang Suka sama gue gitu Terus akhirnya ya Dari situ gue gak ada teman Gue ke gereja lah Disitu gue ada teman gitu Di gereja gue ada teman gitu Baru disitu Udah 10-5 tahun kemudian Sekarang lah ya posisinya 10 tahun lalu Sampai 15 Baru gue liat Oh iya ya Kalau misalkan momen itu gak kejadian Mungkin gue gak seaktif sekarang Mungkin saya tidak akan ada disini Di depan anda Beneran beneran Ada masa-masa itu teman-teman Masa-masa dimana Betul Gue terjun ke dalam dunia pelayanan Karena gue dibusuhin Sama teman-teman gue Iya Aku juga sama Dulu tuh aku juga gak seneng Aku jadi anak hamba Tuhan tuh gak seneng Aku pernah ceritakan disini Hari minggu harus ke gereja Gak bisa nonton Dan lain sebagainya Dan maksudnya Jengkel banget Tapi setelah menjalani Aku bersyukur dengan proses itu Tidak ada proses yang istilahnya itu Take it for granted Semuanya itu dari se-meaning lah Untuk dia loh Untuk Tuhan Bukan untuk kitanya Semuanya itu dirancang oleh Tuhan Untuk kebaikan Gitu Bagaimana Sehingga segala resource yang ada ini Kita dipakai untuk memuliakan dia Harusnya gitu Tapi kita balik ke kecewaan ya Udah tau-tau udah mau habis aja Kita sempat lompat kiri Lompat kanan Terus ya tiba-tiba Gue keinget gitu Satu hal tentang kekecewaan gitu Mungkin suatu saat Di luar sana Temen-temen saat ini Sedang banyak yang bergumul Tentang Gue kecewa sama Tuhan Gak dipungkiri juga Mungkin suatu saat Gue dan lu Kita pun akan Bertanya gitu lagi ke Tuhan Loh kok kayak gini gitu Loh kok Tuhan Kok Tuhan kasihnya kayak gini Yang kita belum melihat jawabannya gitu Gue akan pakai kata Belum melihat jawabannya Nah buat temen-temen Kita yang bergumul gitu Dengan rasa kecewa Sama Tuhan Gimana sih cara kita Bernamai dengan hal itu gitu Gimana cara kita menghadapi itu Aku rasa undangan Tuhan Yesus Dalam Matius 11 ya Ayat 29-30 Pikulakuk Yang kupasang Karena itu berat dan ringan Dan belajarlah kepadaku Nah sebenernya Terjemahan Maaf bahasa Indonesia itu Gak kurang tepat ya Pikulakuk Tapi harusnya Dipakai kata Take my yuk Take my yuk Yuk itu apa sih Yuk itu kayak Ya mungkin beginilah Nah contoh deh Ini Anggap aja ini lobang ya Lobang Ini kan buat untuk sapi Ini lobang kepala Jadi Satu sapi kepala yang taruh disini Satu sapi disini Kebayang ya sekarang Nah Jadi ketika sapi yang senior Ini ada Diduetkan sama sapi yang mungkin junior Aku pakai kata senior sama junior Supaya waktu ini jalan Ini ikut jalan Ini belok Ini ikut belok Karena makanya diduetkan Sapi yang senior Dengan junior Nanti gue kasih gambarnya Biar gampang Ya nanti Silahkan nanti lihat di gambar Nah sekarang gini Kalau dikatakan Take my yuk Sebelah kita siapa? Jesus Christ Kamu jalan sama aku Seringkali Kita itu mungkin Begitu kecewanya Begitu sedihnya Karena kita merasa Kita jalan sendiri Makanya ketika dibilang Take my yuk Kamu itu jalanlah bersama dengan aku Karena beban ku ini pun Ringan Enak dan ringan Nah yang dimaksud ringan itu Bukan dia Tuhan mengecilkan masalah kita Bukan Tetapi ketika engkau Berjalan bersama dengan aku Aku tidak akan pernah tinggalkan kamu Itu justru kekuatan kita kan Itu dengan cara demikian Kita akan mendapatkan yang namanya Rest Ketenangan Gitu Kedamaian Damai Padahal ya Sulit gak? Ya sulit Sulit Tapi selalu di dalam Tuhan Ada harapan Gitu sih Begitu pula dengan recovery-nya ya Orang-orang yang sudah merasa dirinya Kecewa dengan Tuhan Atau merasa Dikecewain Tuhan Ya Try to Learn Learn Kamu bisa Kalian bisa Tadi aku kasih saran baca Alkitab Yang kedua Tuhan kasih juga Fasilitas anugerah yaitu Berdoa Berdoa lah sama dia Berdoa itu As simple as Kamu chat sama Tuhan Chichat sama dia Ngobrol sama dia Ngedumul sama dia Tapi aku Pengen Supaya kita itu Tidak membangun imannya Hanya doa-doa Gitu loh Tapi bacalah firman Supaya kamu kenal karakter dia Karena kamu gak bisa Kenal karakter dia Hanya lewat doa Enggak Tuhan memberikan Wahyu khusus itu Adalah Yesus Dan juga firman Alkitab Maka bacalah Pelajarilah Gitu Dan Tuhan berkasih Sarana doa Fasilitas ini Untuk kita Bisa menghampiri dia Kapanpun Dan apapun kondisinya Kapanpun Dimanapun Amin Selain wahyu khusus Ada juga wahyu umum Yaitu aplikasi Hello Maksudnya di dalam Aplikasinya ada Alkitab Jadi kalau misalkan Lagi kemana Gitu kan Misalkan nunggu BPJS Gitu kan lama Jadi temen-temen Bisa buka handphone Baca Alkitab Jangan scroll TikTok terus Penasaran kan At least kepo lah Mindset kepo itu Kadang penting Pengen tau kan Yunus gimana sih orangnya Baca Itu bentar temen-temen Gue baru semalam Kompletin Yunus Sekali lagi Gue ngerasa Cepet ya Beneran Gue gak bohong Pulang Belum mandi Gue buka Alkitab Yunus Karena kan kita baru Ngomongin Yunus kan Di jalan Terus abis itu Eh udah habis Cepet ya Gue berpikir Yakin nih Yunus Segini doang Beneran Gue gak bohong Berarti lu baru Baca sekali dong Gue ngerasa Gue baca Yunus Iya sepotong-potong Kayaknya gue baru sekali Full baca Empat pasal Tapi intinya gitulah Temen-temen Sebenernya rasa kecewa ini Kita bisa explore Lebih banyak gitu Tapi khusus hari ini Dengan pendeta Albert Rasa kecewa dengan Tuhan tuh satu hal Yang kita perlu tahu Barang-barang Kalau Ya itu Jangan sampai itu Melekat terus Di tubuh kita Di hidup kita Tapi biarlah itu berlalu Btw izinkan gue Bernubuat Suatu saat Lu akan kesini lagi Kita akan bahas Satu film Yang akan datang Film Exorcist Indonesia Tau gak lu? Exorcist Gak tau aku Kuasa gelap Judulnya Kuasa gelap Jadi kan rata-rata Film horror Indonesia Backgroundnya kan Bukan agama Bukan agama Kristen kan Iya Nah ini lahir Satu film baru Yang backgroundnya adalah Geroejo Jadi Oh Exorcist ya Betul Jadi tagline-nya gini teman-teman 90% kasus yang dilaporkan Ke gereja itu Mental health 10% Wih Siap Titik-titik kuasa gelap Kapan tayang? September? Tayangnya September-Oktober Jadi Lu balik kapan? Ini kan pendeta supernatural kita Teman-teman kita minta tolong dukungannya Buat dukung selalu pelayanan Ko Albert Dia melayani begitu banyak Dan juga Begitu sibuk Mungkin boleh teman-teman dukung Di GKI Singapura Ada tiga ibadah ya Kalau gue gak salah Siap Nanti gue taruh Ting-ting-ting gitu Jadi biar teman-teman Kalau ke Singapura Liburan Jangan lupa ke gereja Siap Dan ketemu Koko kita yang satu ini Dan teman-teman kita minta tolong dukungannya juga Buat download aplikasi kita Hello God Ada di App Store dan Play Store Juga follow social media kita Ada TikTok Instagram Dan Youtube Dan teman-teman juga bisa dengerin Video ini di Noise dan Spotify Oke lah Kalau gitu Sungguh luar biasa Terima kasih untuk Feby Dan Michael Di sebelah sana Yang penasaran siapa Michael Teruskan suatu saat Mungkin dia akan disini Thank you Untuk Ko Albert juga Hari ini sekali lagi datang Jauh-jauh dari Singapura Ingat nubuat saya Suatu saat akan kejadian Dan thank you teman-teman semua For watching Hello God On Topic Where Hello God Will always be On Topic God bless you teman-teman semua Stay connected With Hello God